KERETA API INDONESIA Dengan menggunakan kereta khusus inspeksi, Direktur Utama PT KERETA API INDONESIA EDI SUKMORO bersama rombongan melakukan inspeksi persiapan angkutan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 ke berbagai wilayah di Pulau Jawa. Inspeksi yang dimulai dari stasiun Bandung tersebut dengan tujuan untuk memastikan kembali persiapan PT KI menjelang momen Natal dan Tahun Baru. Dalam perjalanan inspeksi PT KERETA API INDONESIA melakukan pengecekan mulai dari kesiapan jalur, stasiun, pelayanan, SDM hingga beberapa titik rawan. Pasalnya pada musim angkutan Nataru bertepatan dengan musim hujan. PT KI melansir sejumlah jalur kereta api di wilayah Jawa terdapat beberapa titik rawan yang harus diwaspadai demi keselamatan penumpang. Maka kami baik direksi maupun komisaris, bersama-sama kita akan melakukan inspeksi. Ini jalur selatan yang diambil, ada lagi inspeksi jalur utara juga, juga direksi dengan komisaris. Kebetulan kita beruntung pada hari ini yang sepuluh jalur selatan ini ada Pak Dirjen Baru. Kita membantu kita untuk melakukan inspeksi kesiapan dari sebuah stasiun antar yang ada di Natal. Pada angkutan Natal dan Tahun Baru ini PT KI akan menyiapkan 447 petugas pemeriksa jalur ekstra, 908 petugas penjaga pintu perlintasan, 355 petugas posko daerah rawan, serta 11.191 personil keamanan yang akan bekerja sama dengan TNI dan Polri. Sementara itu untuk tiket kereta api pada Natal dan Tahun Baru atau Nataru, 48% tiket sudah terjual. Diperkirakan jumlah penumpang pada Nataru tahun ini akan naik 4% dibandingkan tahun sebelumnya.